What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jadi Cleveland, seperti yang kita tahu, benar-benar kehilangan kesempatan besar untuk menang di game 1 setelah George Hill dan JR Smith melakukan blunder Ya paling besar sih blundernya JR Smith sebenarnya ya Dia nggak tahu skornya Tapi gue bilang di game 1 itu benar-benar mereka kehilangan chance untuk membuat seri ini lebih panjang Karena kita tahu blunder itu di time out, apa, sorry, di huddle setelah itu LeBron bete banget saat ditanya Tyron lu apakah ada time out atau nggak dan ternyata masih ada time out, disitu moodnya LeBron lu bisa lihat sendiri Dan itu gue rasa carry over ke game-game selanjutnya Sehingga moodnya di locker room Cleveland Plune, di locker roomnya udah nggak enak pasti auranya juga gitu Dan kita baru tahu kemarin ternyata LeBron tangannya yang kanan cedera Dan selama 3 game, game 2, game 3, dan game 4 Ternyata dia memar tulangnya gitu Jadi itu pasti akan mengganggu performanya dia Tapi walaupun gitu tetep aja gila banget LeBron tetep di umurnya yang 33 tahun ke-15 Dia tidak ada miss 1 game pun season ini Jadi man, LeBron luar biasa banget 34 point per game di postseason ini Dan 9 rebound, 9 assist average-nya Jadi gue nggak ngerti sih orang kenapa bisa benci banget sama LeBron Tapi man, this guy is amazing gitu Walaupun emang menurut gue legasinya sedikit rusak setelah kalah 4-0 Tapi walaupun itu kan dia mainnya dengan nobody And then dia masih bisa carry this team ke final gitu Jadi itu, aduh beneran gue tuh udah amazing banget Gue bilang top 5 at least, top 3 maybe Greatest players of all time Tapi emang susah sekarang untuk bandingin dia dengan Jordan atau dengan Kobe Karena emang rekor finalnya dia adalah 3 dan 6 gitu kan Dan di-sweep 2 kali Jadi gue bilang tuh, greatest of all time player itu Susah lah didebatin semua orang seleranya beda-beda Dan pendapatnya beda-beda Jadi it's like an endless debate Gue sih capek banget sih ngomongin soal itu Gue nggak pernah mau sih Makanya ngomongin orang debat tentang itu Karena semua orang pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri dan beda-beda Lalu, yang sangat disayangan ya Yang bikin LeBron itu helpless gitu Nggak ada yang bantuin Supporting cast-nya jelek banget Field goal-nya dan 3 point field goal-nya Selama NBA Finals Plus, Kyle Corfren gue harapkan bisa step up Karena dia veteran dan juga pernah main di NBA Finals Tembakannya hanya 1 dari 16 selama 1 seri ini Jadi, memang LeBron bener-bener nggak ada bantuan Dan itu pun gue bilang serinya Walaupun di-sweep ya Game 1 dan game 3 masih seru banget sih menurut gue sih Walaupun emang game 2 masih oke lah Tapi kalau game 4 kita bisa lihat di second half-nya Pemainnya Kevlar sudah pada nyerah semua Udah kayak, let's get it over with aja gitu Tapi Banyak banget yang nanyain gue kemarin LeBron Gue udah kayak temennya LeBron Udah kayak agentnya LeBron juga Nanya Bang, ini LeBron mau kemana? LeBron aja belum tau nih Kita dengerin dulu nih Apakah LeBron kemarin kemarin saat press conference Apakah dia kemarin udah terakhir main untuk Cavs atau belum? Aku tahu kamu sudah siap untuk pertanyaan ini Apakah kamu merasa seperti kamu sudah bermain game terakhir untuk Cavs? Aku tidak tahu pada saat ini Jadi, itulah jawabannya LeBron Jadi, dia juga masih belum tahu dia mau kemana Jadi, kita enjoy aja prosesnya ini Dia akan kemana saat milih tim nanti Pasti akan menjadi berita besar juga saat dia meeting sama Misalnya meeting sama Houston Atau meeting sama Golden State Meeting sama Boston atau Philadelphia Pasti itu pasti akan jadi berita yang besar banget Nanti kita tunggu aja Sekarang kita ngomongin tentang Golden State Warriors Timnya dominan banget Empat superstar gue bilang itu Emang sangat banget Kekuatan mereka itu merata Kemana ada yang ngomong Kayak, gue juga setuju sih yang diomongin sama seorang wartawan Roleplayersnya Cleveland itu harus Menembak 3 point Masuk Sedangkan, kalau Warriors Yang menembak 3 point Semuanya superstarnya gitu Dan yang roleplayers ya Tinggal ngedive ke dalam aja Kalau emang ada pick and roll Dia tinggal ngedung aja Atau layup saat Yang bawa bola Ngoper ke dalam gitu Jadi, bener-bener keunggulan yang luar biasa banget Untuk Warriors gue bilang Kemarin banyak banget yang debat Tentang siapa yang harusnya jadi Finals MVP Banyak yang menyayangkan Kevin Durant Memenangkan MVP Finals Sedangkan, Steph Curry akhirnya gak menang kan Jadi, orang banyak yang bilang Kenapa gak Stephen Curry sih? Karena Stephen Curry kemarin juga di game keempat Mainnya gila banget 37 point 6 rebound Dan 4 assist Lalu di game kedua Dia mencetak rekor NBA dengan 9 kali 3 point Kalau gue sendiri sih, sejujur Gue juga pilihnya Kevin Durant sih dari pertama Karena menurut gue Kevin Durant itu sangat konsisten banget Dari game 1 sampai game 4 Kalau boleh kita bicara aja Kemarin juga dia sempet triple-double di game keempat Dengan 20 point 10 rebound Dan 12 assist Lalu, selama NBA Finals ini Statistiknya bisa kita dibandingin KD 28,8 point per game Tapi field goalnya 52% gitu kan Sedangkan Curry 27,3 point per game Tapi field goalnya 40% Karena di game ketiga kita tahu Stephen Curry struggling banget Jadi, menurut gue sih KD deserve to be Finals MVP Memang dia Si Snake ini kurang ajar ya Pindah ke Golden State Warriors Langsung back to back champion nih Tapi Memang Kuat banget sih menurut gue Tim ini susah banget ya untuk di kalahkan Tapi MVP untuk gue adalah Clay Thompson Dan juga Swaggy P Nick yang setelah pertandingan Mereka bener-bener enjoy banget Menjadi juara Kalau begitu guys Gue mau ajak kalian melihat Beberapa selebrasi yang seru Setelah pertandingan kemarin Antara Cleveland Cavaliers Melawan Golden State Warriors Can you each address What it's been like Playing against LeBron Definitely upset It say three time Oh snap Yeah Clay just googled itself It say three time champion already That's dope You a champ? What? Hey look man Camin a long way Have a night I went from getting snitched on To put a ring on Oh 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 Swag champ now No more swaggy for you Swag champ Come on Yeah Like that Yeah Like that See ya Oh 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 Gila yang Clay Thompson Si gue gak kak banget Pas liat dia Di podium google diri dia sendiri Terus cek Ternyata udah di update Dia udah three time champions Lalu Swaggy P juga gila banget Turun dari pesawat Gak pake baju Kayaknya diselama Ampe parit Mungkin nanti Ampe paradonya Waris gak pake baju juga Kayak kayak JR Smith Jadi Ini Dua pemainnya bener-bener Menikmati banget Lo percaya gak sih Nick Yang punya cincin juara sekarang Gila banget Gue gak pernah bayangin sih Nick Yang punya cincin juara Dari sejak Gue ngefans dia tuh dulu Jaman dia main di Washington Wizards sih sebenernya Tapi Man Luar biasa banget sih Akhirnya Nick Yang I'm happy for Nick Yang juga Swaggy P Orangnya kocak banget sih emang And Itu aja sih Untuk video kali ini Semoga kalian enjoy Sekarang kita tinggal nungguin Lebron mau kemana Dan juga Paul George Mungkin mau kemana Dan DeMarcus Cousins Tapi tanggal 22 nanti NBA Draft Banyak orang yang nanyain Kak kapan bikin video tentang NBA Draft Pasti gue akan bikin Gue walaupun gak terlalu banyak Tentang rookie-rukey ini Tapi nanti gue coba pelajarin Dikit-dikit Nanti gue akan coba bikin Share ke kalian Pastinya Dan Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next